Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Yo ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Dan special weekend kali ini teman-teman di hari yang cerah dan indah ini Kita akan review konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu konfig iPhone Base Color by Imposter Gelap Dan seperti biasa di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan konfig iPhone Base Color by Imposter Gelap Dan seperti biasa disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba Selangkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek kamera 2 api terlebih dahulu Menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti Ini dia kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus sampai centang hijau raw support Nah apabila centang hijaunya ini berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 apinya dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya Lalu untuk device-device terbaru atau keluaran HP-HP terbaru saat ini Kalian bisa mengecek kamera 2 api kalian menggunakan aplikasi alternatif Seperti aplikasi kamera 2 prop Nah ini dia cuy Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 api Sekalian cek kamera 2 api di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2 api saya sudah aktif Dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full Itu tandanya device kalian juga sudah aktif kamera 2 apinya Dan kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited external legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Oke langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita menuju ke folder downloads Nah ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya Jadi yang pertama disini ada iphone-basedcolor.zip itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya So langsung aja kita install aplikasi Gcamnya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke dalam settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings Lalu disini kita pilih menu config setting ya ini dia Kemudian disini kita pilih menu save settings Lalu disini kita isikan bebas gunanya untuk memancing folder lmc8.4 Di dalam file manager kita untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik ya seperti ini Kemudian kita kembali ke file manager lagi Dan untuk lagah berikutnya sekarang kita tinggal ekstrak confignya teman-teman Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi Atau password yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyiting Nah jadi kalian wajib simak videonya baik-baik sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya cuy iPhone best color ya Langsung aja kita buka foldernya Dah ini dia teman-teman untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2 api yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada config aux dan ada config non aux Yang dimana config aux itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization Lalu kebalikannya cuy untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto, jpeg, dan uv sendiri adalah perbedaan dimana kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 api di masing-masing device kita Jadi seperti yang saya terangkan di awal tadi di bagian kamera 2 prop Jika kalian mendapatkan cintang hijau di bagian level 3 Berarti kalian harus menggunakan config yang berformatkan yuv Namun ketika kalian mendapatkan cintang hijau di bagian level full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan jpeg Seperti itu pengertiannya Nah berhubung disini saya mendapatkan cintang hijau level 3 Jadi saya pakai yang yuv Dan disini saya perhatikan untuk semuanya Karena disini juga hanya sebagai contoh Oke langsung aja kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong Bebas ya disini saya pilih salin Lalu disini kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini Kemudian kita cari folder yang namanya lmc8.4 Nah ini dia teman-teman kita klik Kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini file confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka keycamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali disamping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai yuv aux ya Karena device saya sudah support untuk mode ultrawide dan mode video S Dan untuk kamera 2p nya adalah level 3 Langsung aja kita klik import seperti ini Dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD di 60fps nya Dan seperti biasa kita tes jalan menggunakan motor seperti ini Apakah benar-benar stabil Dan saat ini kita menggunakan di mode video biasanya tanpa video ultrawide ya Hanya cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan tanpa bantuan alat seperti gimbal stabilizer atau holder lainnya Benar-benar stabil banget di preview saat ini Dan dynamic race nya pun sangat luas dengan cuaca yang cerah seperti ini ya So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Iya dan inilah untuk hasil dari perekaman video Gcam LMC 8.4 Dengan config iPhone Base Color by Imposter Club Wow luar biasa ya Tidak ada ketaran sama sekali yang kerasa disini cuy Tetap smooth dan video electronic image stabilisasi nya Sudah berjalan dengan baik dan normal So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita tes di mode kamera terlebih dahulu Dengan rincian seperti ini Jadi kita menggunakan HDR plus tengah ya Agar cepat untuk shutter speed nya dan AWP nya kita non aktifkan Langsung aja kita foto seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan seperti ini lantuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color by Imposter Club tanpa AWP aktif Wow luar biasa Disini kita menggunakan objek kucing dengan background langit yang sedang cerah dan biru ini Sangat terkesan estetik sekali teman-teman Untuk di bagian detail yang dihasilkan pun juga cukup dalam Kita bisa lihat di bagian rambut kucingnya atau bulu kucingnya Sangat detail sekali ya Oke sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode ultrawide Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan HDR plus dan AWP aktif ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya Seperti apa Iya dan seperti inilah kurang lebih untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color by Imposter Club di AWP aktif Wow luar biasa Mantap sekali teman-teman hasilnya Kalian bisa lihat disini detailnya sangat kerasa sekali Dynamic range nya pun luas dan skin tone nya cukup terlihat natural Dan malah tambah putih seperti ini cuy Untuk di bagian tone nya sendiri terlihat senderung lebih cold atau dingin ya Dengan dynamic range yang luas seperti ini Detailnya dihasilkan pun juga cukup dalam Dan kontras hitamnya yang cukup kuat disini teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode portrait nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode portrait Dan ini dia rinciannya jadi kita menggunakan AWP non-aktif Langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya Seperti apa Iya dan seperti inilah untuk hasil di mode portrait Gcam LMC 8.4 dengan config iPhone Base Color by Imposter Club di AWP non-aktif Iya di AWP non-aktif sendiri memberikan warna yang tidak terlalu kontras ya teman-teman Disini kalian bisa lihat di bagian langit birunya Dan di bagian dynamic range nya pun juga tidak sekuat di mode ultrawide tadi cuy Meskipun disini dengan cuaca yang sama dengan cerah hari seperti ini Dan di bagian skin tone manusianya juga terlihat enak ya Exposure nya tidak terlalu tinggi Dan brightness nya tetap terkontrol dengan baik Untuk di bagian detail nya juga masih sama Sama-sama detail nya Lalu untuk kontras hitamnya tidak sepekat Seperti di mode ultrawide dan di mode kamera tadi cuy So sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode malam Dan ini dia rinciannya Jadi kita tanpa menggunakan astro ya Langsung aja kita shoot dengan AWP non-aktif Satu putaran Setengah putaran Oke nice langsung aja kita buka hasilnya Dan finally untuk hasil dari GKMLMC 8.4 dengan config iPhone Base Color by Imposter Club di mode malam Tanpa astro dan tanpa AWP aktif Wow ini bener-bener luar biasa ya Hasilnya jernih bersih clean tanpa noise sedikit pun Sangat worth it sekali ketika kita foto di malam hari Meskipun disini tanpa bantuan tripod dan mode astro nya ya temen-temen Dan hasilnya secetar ini Cahaya sorot dari sinar lampunya Mampu terkontrol dengan baik Dengan high-lag yang dihasilkan di config iPhone Base Color ini Sehingga objek yang berada di sekitar lampu Mampu terlihat secara baik dan sempurna ya temen-temen So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai GKMLMC 8.4 dengan config iPhone Base Color by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa